Intro Yo everyone Welcome back on Mahwatch Youtube channel Still with me Theo Kali ini gue mau Review lagi dan kali ini Bakal dari Swiss Brand Brand yang bakal gue review Ini adalah Brand dari T-Show Nah untuk yang ini Gue yakin ini udah adalah Apa ya modelnya adalah favorit Dari kalian nih pasti Terutama yang suka Jam Diverse Ya Kalau dulu kan si Star 1000 Si Star 1000 atau Si Star yang Power Matic 80 Nah kan gak muncul tuh udah lama Sekarang muncul lagi Nah yang bakal gue bahas Ini adalah The Affordable Si Star 2000 Ini Swiss Watch ya gue bilangnya ya Swiss Watch tapi harganya Gue bilang masih ramah digantong banget deh Ya Dan ini udah masuk jajaran List atau line Swiss Diver yang terjangkau banget Nah ini merupakan Face Sleeve Dari Si Star 1000 Ya Nah apa aja sih upgrade-nya Upgrade-nya ya udah pasti Dari 1000 ke 2000 Ya Terus Power Matic 80 Oke udah punya semua kan Gak cuma ini aja Yang sebelumnya juga pake Power Matic 80 Yang artinya Kalau terisi penuh Dia Power Reserve-nya bisa bertahan hidup Sampai Kayak ke 80 jam ke depan Tapi yang beda Disini dia punya Perlindungan goncangan Or shock Mungkin ke Apa ya Shock resistant ya Shock resistant Dan dia punya Anti-magnetic juga Yang gunain Niva-cron balance spring Nah Niva-cron ini adalah Hasil pengembangan T-show Berkolaborasi dengan Oh The Moth Piggy AP cuy Kolaborasi mereka Upgradenya gak cuman Disitu aja Tapi dia ada Upgrade fitur Helium Escape Valve-nya Yang meningkatkan Water resistance Jadi 600 meter Or 2000 Kaki Or 2000 feet Ya Nah Untuk fiturnya Apa aja sih Selain ini Oke Sekarang gue bahas Di speknya Speknya Movementnya dia Pake automatic Movement Dengan kaliber Powermatic 80 Case nya Full stainless steel Untuk glass materialnya Dia Dome Scratch resistant Sapphire crystal With anti-reflective Coating Keren banget nih Kilat banget Nah untuk Case back nya Back case nya ini Ini see through Case back Tapi kacanya ini Kan biasanya Gak sapphire Nah dia Kaca belakangnya Juga sapphire Ya Sapphire juga Kacanya Lepas juga Nah ini Yang kalian pengen Lihat case back nya Kayak gini dia Oke Nah untuk bezel nya Insert bezel nya Dia disini Udah menggunakan Ceramic bezel Jadi udah keliatan Lebih mewah ya Shiny Shiny nya Ini kalian lihat juga Nah untuk rotating nya Kayak apa sih Not my favorite sound Tapi oke lah Agak sedikit Rough ya Clicking nya Berisik banget Tapi tetep presisi Swiss made gitu Nah untuk diameternya Ini bukan diameter Favorit gue sih Karena ini Diameternya Kurang lebih Ada di 46 mm Dan ketebalan nya Ada di 16,3 mm Cukup tebal Untuk ukuran Swiss made Nah untuk lock width nya Sendiri Ini 22 mm Dan lock to lock nya Lock to lock nya Ini Untuk water resistance nya Tadi ada di 600 meter Atau di 2000 kaki 2000 feet Oh iya Oh iya Tadi gue lupa Sebut Salah satu spek nya Dia ini udah Bersertifikasi ISO Diverse 6425 Nah untuk tali nya Nah untuk tali nya sendiri Ini t-shirt menggunakan Silikon rubber strap Yang ergonomik Banget Jadi dipakenya itu Bener-bener Plek Lembut banget Di tangan Nah untuk fitur yang lain lagi Dia tentunya ada fitur Hack and winding Terus Yang bikin gue suka Adalah Posisi Posisi dial Penempatan dial Marker Index marker Untuk windows date Dia cuman Dia punya fitur windows date Disini ya Tapi itu peletakannya Bener-bener Apa ya Gue suka ergonomik banget Enak diliat Jadi brand nya disini Adalah T-Show 1853 Gak terlalu gede Gak terlalu berlebihan Dan untuk di crown nya Disini juga ada logo T-Show ya Logo T Khast T-Show Ini keren banget Dan untuk dial nya sendiri Nah Kalau yang Kalau yang dulu Yang seribu Itu kan dial nya Dia just Kayak Apa ya Sunburst Biasalah ya Nah Kalau sekarang Dia ada Tekstur ombak nya Dan ini Keren banget Karena ada Gradient warnanya Jadi kalau kalian Lihatnya dari Posisi ini Sama posisi ini Posisi ini Dia itu kayak 3D Tapi mungkin Di warna yang black Ini mungkin Mungkin masih belum Terlalu kelihatan Untuk yang sekarang Ini spek nya Spesifikasinya Masih sama Dengan yang hitam Hanya aja Yang disini Yang gue pegang Adalah varian Dengan Bracelet Varian nya Bracelet Atau dengan rantai Nah disini Finishing nya Dia glossy Polish Untuk bagian tengahnya Disini Finishing nya Polish Nah kalau yang disini Ini sebetulnya Yang gue bilang Bukan polish Tapi gue bilang Made juga bukan Tapi lebih ke brush Cuman bener-bener Good finishing sih Finishing nya Cakep banget Warnanya agak-agak Sunblast gitu Yang bagian sini Ya Kacanya juga Tetap sama Nah ini yang gue pegang Adalah varian Blue Ya Ini warna Blue nya Classic blue Kalau gue bilang sih Karena warna Blue nya itu Bener-bener yang kayak Superman blue Terus ada gradient black Kayak gitu sih Untuk spesifikasinya Masih tetap sama Dan Yang paling gue suka Adalah warna ini Spesifikanya Masih sama Dan sebetulnya Disini juga ada Tekstur ombaknya juga Tapi gak terlalu keliatan Nah disini Ini yang paling keliatan Banget Ya Ini namanya Blue nya agak-agak Teal Atau mungkin Blue Ocean Gue bilang Atau mungkin Ada yang bilang Tosca Whatever ya Kalian bebas aja Nyebutnya Ini yang gue bilang 3D nya itu Dapet banget Jadi kalau kalian Dapet ngeliat dari sini Itu keliatan Bener-bener kayak Apa ya Berkilauannya Kayak bener-bener Kalian ngeliat Laut gitu loh Ini nice Banget sih Walaupun ini Bukan limited Ngeringnya Stoknya juga Gak bakal Gak bakal Beredar banyak Gitu loh So Buat kalian yang Mau berburu Si affordable Swiss Diver Watch Ini Kalian bisa langsung Ke website Oke Buat kalian yang udah Keracun Silahkan Sebelum kalian hunting Jangan lupa subscribe Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Silahkan tulis di kolom komen Yang suka Silahkan klik tombol like Yang gak suka Silahkan Silahkan klik tombol like juga Oke Dan jangan lupa Loncengnya dinyalain Just in case Di channel ini Gue bakal bawa Surprise-surprise Buat kalian So Buat kalian yang mau berburu ke website Buat si 2000an ini Silahkan ya Langsung kepoin website kita Happy hunting And happy shopping And this is my favorite color Oke Jangan salah pilih ya Walaupun warna ada selera kalian Jangan salah pilih This is the coolest one Oke Oke that's all And see you on the next video Bye Bye